Perkenalkan nama saya Dirion Daniel Mamo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Fatubelar Kabupaten Belu. Ijinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Kihajar Dewantara. Kihajar Dewantara adalah seorang teladan. Perjuangannya dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional sangat bermanfaat bagi generasi bangsa Indonesia. Beliau menginginkan pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang beradab dan berbudaya. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar, sedangkan peran guru adalah fasilitator. Murid dituntun untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar. Pendidik posisinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dukungan kepada murid untuk terus maju dan berkembang. Sebagai pendidik haruslah menuntun, bukan memaksakan kehendak kepada murid. Kihajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan adalah ruang untuk berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan bertujuan untuk membantu murid memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sekolah pendidik menjadi pamung dalam memberi tuntunan dan arahan, agar murid tidak kehilangan arah. Sebagai pendidik haruslah memberi tuntunan kepada murid sesuai koratnya, agar mampu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-1 Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa murid itu ibarat wadah kosong yang nantinya akan saya tuang atau mengisi wadah kosong tersebut hingga penuh. Saya tidak memerdekakan murid dengan memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya kendaki. Terkadang saya masih berlaku kasar dan tidak segan-segan memberi teguran keras. Saya melakukan pembelajaran dengan metode cerama dan mengharuskan murid untuk mendengarkan penjelasan, sehingga membuat suasana kelas seperti menegangkan. Murid juga diharuskan memahami semua materi pelajaran agar dapat nilai yang tinggi sesuai kriteria ketuntasan minimal. Pertanyaan ke-2 Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa dalam mendidik selama ini, saya melakukan kesalahan yang besar. Oleh karena itu, saya membenahi diri dengan berusaha memberikan teladan atau contoh yang baik dan benar kepada murid. Saya tidak menganggap murid seperti wadah kosong lagi, tetapi saya menempatkan diri sebagai pendidik, fasilitator, dan teman belajar bagi mereka, sehingga timbulah rasa emosional yang kuat. Maka dengan demikian, memudahkan saya untuk membimbing mereka sesuai dengan korat yang ada pada diri mereka. Tidak melakukan kekerasan terhadap murid, karena hal tersebut akan membuat mereka tertekan dan takut. Sebagai pendidik, harus menghormati, memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, melayani murid dengan tulus dan penuh kasih sayang. Pertanyaan ketiga, apa yang segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Mengidentifikasi karakteristik murid melalui kebiasaannya, kemampuan menyerap materi, dan gaya belajarnya. Merancang pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Menjadikan murid sebagai teman belajar dan melakukan pendekatan dengan orang tua untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap kendala yang dihadapi. Memberi kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi dan berinovasi agar mengembangkan potensi sesuai kodratnya masing-masing. Untuk penanaman dan penguatan karakter, dilakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata terima kasih, tolong, dan maaf. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1 tentang filosofi Kihajar Dewantara. Salam dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.